Icaka di arah sempat borong jersey di Arema Official Store sebelum pulang ke Mali. Seperti diketahui, Icaka harus berpisah dengan Arema lebih awal sebelum kontraknya berakhir. Setelah gagal mencarikan klub untuk meminjamnya, Arema terpaksa harus merogoh kocek hingga 500 juta rupiah untuk kompensasi pemutusan kontraknya. Sebelum pulang kampung, Icaka sempat berbelanja di toko merchant. Jumat, tanggal 15 Desember 2023, pemain berusia 27 tahun itu membeli total 18 jersey Arema. Dia membeli 12 jersey gold musim ini, 5 jersey musim kemarin, dan 1 jersey musim 2019. Untuk jersey musim ini semuanya dipasangi nameset nama Icaka dengan nomor punggung 15, kata Rovi Paul, pegawai Arema Official Store kepada We Aremania. Rovi menambahkan, Icaka di arah juga sempat cerita untuk apa membeli jersey sebanyak itu. Menurutnya, selain sebagai bentuk kecintaannya kepada Arema, jersey itu akan dibagikannya sebagai oleh-oleh untuk teman-temannya di Mali. Sejatinya, Icaka ingin bertahan di Arema setelah bermain dalam 9 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Namun, manajemen Arema harus mengambil keputusan mencoret 1 dari 7 pemain asing yang dimiliki saat ini. Dia bilang, jersey-jersi ini akan diberikannya kepada teman-temannya di Mali sebagai oleh-oleh, imbunya. Misi bawa Arema FC bangkit, Fernando Valente, penyegaran tim. Pelatih Arema FC, Fernando Valente masih dihadapkan pada pekerjaan berat dalam misi menyelamatkan tim dari ancaman turun kasta di akhir BRI Liga 1 2023-2024. Seperti diketahui, performa Arema FC seringkali tampil inkonsisten sepanjang kompetisi bergulir. Sejak saya pertama datang mencoba membangun ide baru bagaimana kita bermain, pekerjaan saya tentu saja dampaknya penyegaran tim, ungkap Fernando Valente. Dia menilai perombakan komposisi pemain yang dilakukan manajemen di bursa transfer lalu juga mempengaruhi performa tim. Karena pemain baru masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainannya. Ada beberapa pemain keluar dan masuk, ini berarti kita membutuhkan waktu untuk menciptakan pergerakan secara kolektif, tutupnya. Terima kasih telah menonton!